Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya melaporkan Beberapa daerah Di tebing tinggi Yang terdampak Banjir Banjir terparah Tadi malam berkisar jam 3 pagi Jadi ini adalah video Video daerah yang terdampak banjir Di kota tebing tinggi Kondisi kota tebing tinggi Tepatnya di Padang Merbo Layar meluap Tingginya sekitar Tinggi orang dewasa Ini kondisi Sungai Padang Tepatnya di Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis kota tebing tinggi Dalam kali tengok tuh rumah di seberang Habis tenggelam Sampai TV pun tenggelam juga tuh Tepatnya di Kelurahan Manersakti ya Inilah kondisi kedalaman ya Ini kondisi banjir di Kecamatan Bajenis Tempatnya di Kelurahan Manersakti ya Dalam ya Sekitar sebetis Orang dewasa Orang dewasa Kereta semuanya mogok Lewat Macet kita ya Di kolada kira-kira dari arah kota Dari Simbang 4 Mau ke arah 45 atau Vis-vis Cari jalur alternatif Ada juga yang enggak ya Gunung-gunungan juga lah Dalam kali Dalam kali Disana Bisa lewat juga Padat Tak preti Baik Di belakang, eh di samping, Majid Raya ya, teping tinggi. Tepatnya, Jalan Harsihab. Tinggi air, sepinggah orang dewasa. Ini naik airnya. Sekian lagi, udah sampai ke Sipang Pad ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak terlihat dari sini kami laporkan tempatnya di depan DTDD, dan terlihat juga ruko muda corner tempat. Dekatnya para UKM, terlihat banjir, dan mengenangi seluruh rumah yang ada di Jalan Gunung Loser BPP7. Ini merupakan banjir terbesar setelah 2001. Mudah-mudahan tidak ada korban. Perlukan beritahukan, Gunung Loser BPP7 ini banjir apabila banjir di daerah alir sungai sudah tidak normal. Masih berbayangkan bagaimana mereka yang berada di bawah daerah setinggi Jalan Gunung Loser BPP7 ini saja sudah terkenap. Tentu mereka juga akan lebih dalam lagi. Mohon, doa-doa semua. Kami minta pemerintah provinsi dan pusat agar segera bisa mengirimkan bala bantuan. Mengenangkan banjir yang luar biasa besarnya. Banjir yang luar biasa besarnya setelah 2001. Ruko-ruko yang begitu tinggi juga nampak sudah. Memasukannya air setinggi pinggang. Jalan macet di tempat tinggi ini karena kondisi air terus bertambah. Untuk kawan-kawan sekalian yang mau arah Medan dan Siantar. Kalau belum jalan, kalau bisa ditunda dulu. Tapi kalau sudah jalan, agak cari jalan alternatif lain. Ini macet ya dari Siantar ya. Ini yang dari Medan. Agak sulit jalan. Bisa sih bisa, tapi kemungkinan motor bisa agak sedikit. Kalau kena banjir ini, agak kena kerusakan sedikit lah motor atau kereta. Sedisi jalan Sudirman. Debit air makin naik ya. Jalan akses ke tempat tinggi melalui jalan Sudirman. Kutub. Tak bisa lewat karena banjir yang begitu dalam ya. Debit air terus naik ini. Jadi kalau dari Medan mau ke arah Siantar ini agak sulit. Jalannya kondisi jalan Sudirman. Tepannya dekat. Sungai samping PLN. Nah ya. Dalam airnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.